Di sini kita memikir pertanyaan untuk menentukan besar sudut KLM ya Sudut yang di sini kan Lalu terlebih dahulu misalkan di sini kita namakan nilai sudutnya yang ini yang di sini Nilainya adalah X Perhatikan di sini kan ini Sudut yang ini yang nilainya X dengan yang 50 derajat ini Adalah sudut yang saling berpelurus ya Karena membentuk garis kan bisa dilihat itu Di sini akan menciptakan garis Maka kalau sudut saling berpelurus kita tahu nilai sudutnya Kalau ditotal berarti yang X ditambahkan dengan yang nilainya 50 derajat ini Itu kalau ditotal hasilnya pasti 180 derajat Maka kita dapat ya nilai X nya adalah 180 derajat dikurangi 50 derajat kan Dari ruas kiri pindah ruas keruas kanan jadi negatif Jadi 50 derajat awalnya positif jadi keruas kanan jadi negatif 50 derajat Jadi 180 derajat dikurangi 50 derajat 130 derajat Sekarang perhatikan Kalau kita tarik garis yang tegak lurus garis A Sekaligus tegak lurus garis B ya Kan garis A dan garis B ini adalah garis yang sejajar Maka kita tarik di sebelah sini misalkan Kalau saling tegak lurus berarti membentuk 90 derajat kan disini Nah bisa dilihat ya Kita punya yang ini dari sini ke sini ke sini ke sini ke sini ke sini Berarti bangun datar dengan sisi 5 ya Kalau dibangun datar dengan sisi 5 total sudutnya ya Itu kalau sudut di dalamnya ditotalin Itu totalnya adalah 540 derajat ya totalnya Untuk sisi 5 Totalnya adalah 540 derajat untuk total sudutnya Maka sudutnya kan ada yang ini ya Yang siku-siku ini ya 90 derajat Ya 90 derajat juga ini kan Oke berarti kita punya 90 derajat Ditambahkan 90 derajat Yang lainnya kita punya yang ini ya 115 derajat Ditambah 115 derajat Ditambah lagi yang tadi kita cari kan yang X ini Nilainya adalah 130 derajat Ditambahkan yang terakhir yang belum kita tahu ya nilainya sudut KLM Yang mau kita cari ini Sudut KLM Ini sama dengan 540 derajat Maka kalau di total ya 90 derajat tambah 90 derajat Tambah 115 Tambah 130 Hasilnya adalah 425 derajat Ditambah sudut KLM yang mau kita cari Hasilnya ini adalah 540 derajat ya Dan lakukan pindah ruas Sudut KLMnya kita bisa dapat nih Yaitu 425 derajat Terus ruas kiri pindah jadi negatif 425 ya Jadi nanti 540 derajat dikurangi 425 Hasilnya adalah 115 derajat Jadi jawabannya pilihan yang paling tepat adalah yang B Sampai bertemu di pertanyaan selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!